siapa penasaran karena warung ini mau langsung di lari sih langsung aja meluncur ada satu sih rapobos yang penting klamben mantap lah sawi ini loh di kagal merasa yang ingin nyayur ngulup langsung ngepak kumpulit sekepecil kalau kopi kalau menyalakan sawah udaranya sejuk cerah mantap sebelumnya dulu ke taiwan oh ke taiwan berapa tahun mbak ini sekarang? berapa tahun ya? sepuluhnya mesti dua belas lah dua belas tahun ya Allah goreng apa yu? goreng tempe goreng tempe ke jam piro gimana goreng? jam setengah lima setengah lima goreng perang jam jam setengah lima enggak 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 goreng tempe goreng ini apa yu? ada tempe siapa ini? tahu, pisang, pisang wah ada yang ada ya? iya piang-piang oke, sampai ini yu sampai mati ya iya selamat pagi seluruh dimanapun anda berada jumpa lagi dengan Kang Parti Prabowo kali ini Kang Parti sedang berada di kawasan desa Mojopitu tepatnya di sebelah selatan kabupaten kota Porogo ini ada sebuah warung yang lukasnya berada di tengah sawah dan menunya kalau enggak salah rahasia hahaha nah kita akan cari tahu nih bagaimana kelezatan masakan dari warung berikut ini bagi teman-teman yang berkumpung di channel Kang Parti kami ucapkan selamat datang semoga anda terhibur dengan video yang Kang Parti cacikan ayo daripada penasaran ikuti perjalanan Kang Parti hari ini di warung buktin komosi weh jam 6 mbak yu ini mbak yu ini lagi buka ya lagi buka jam 6 pagi jam 6 pagi jam 6 pagi ya setiap hari mbak yu iya insya Allah kalau enggak ada becek hahaha ini kena becek libur mbak yu becek libur oh ini ada orang yang enak ya libur iya iya buka-buka enak terus iya iya eh selamat pagi assalamualaikum walaikumsalam dan hehehe sayurnya loda soto oh ada sayur loda ya mbak ada ini 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 loda apa ini tewel sama tahu tewel campur wooo enak loda luarang lor ini sotonya lelele oke mbak enak sotonya buarang waaah mantap lor kenalan sik nho mbak Niki asmah ini mbak Sintan bukan bukte aku paruren disini berapa tahun mbak belum lama belum lama iya masih dua bulan besok lagi dua bulan malam iya perdana berarti aku ini termasuk iya oke mbak menunya disini ada apa aja menunya ada pecel ada soto ada lodeh yang pertama itu itu setiap hari ada ya ada terus harganya satu porsi kayak sudah pecel ini berapa mbak? murah aja Rp. 5.000 Rp. 5.000? iya Rp. 5.000 lodeh Rp. 5.000 sudah termasuk lagi gue pecel ini udah, udah termasuk asal Allah ini desa yang enaknya ini lho makanannya murah-murah weh aku ingin sarapan gue pecel dah mbak iya gue pecel setiap puluk ini weh siap apa mbak kulupannya mbak? ada bayam, kacang, kembang turi oh oke 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 sambalnya ini mbak rasanya pedas, manis sambalnya ya iya sedangkan 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 ya oke buka setiap hari, Senin sampai Minggu ya iya setiap hari oke serai liburnya gas kepentingan siap minggu ya buka ini memang minggu apa senen tadi mau? senen apa yang aku lalik dinah tak kira minggu gimau? ini mas berangkat esok-esok ini rame mbak ini minggu mbak alhamdulillah alhamdulillah ya wah ini lokasinya cocok banget loh jadi pengen merasakan suasana yang jauh dari keramaian yaitu ini tengah sawah mantap oke mbak oke sampai jam ini tutupnya mbak sampai sore sore jam 3 jam 4 jam 5 jam 5 oke sebelumnya usaha apa mbak sampai? sebelumnya dulu ke Taiwan oh ke Taiwan berapa tahun mbak ini? berapa tahun ya? sepuluhnya mesti 12 lah 12 tahun ya Allah harus datang mbak ya bisa kembali lagi lagi insya Allah insya Allah ditekukan ini mbak kamu berarti kamu tambah rame amin oke saya cipi mbak ya sebetulnya ya oke yoo sarapan-sarapan oke telur kita sudah mendapatkan pesanan sarapan bagi kita yaitu sego pecel wah go pecel ini mantap lur seperti ini dan ciri khasnya kalau di desa itu sego pecelnya itu ada potongan daun berambang nah ini bikin aroma pecelnya semakin sedap hahaha ayo kita coba bagaimana rasa sambal pecelnya di warung buktin ini bismillahirrohim wah ternyata beliau ini dulunya BMI jadi sudah merantau lama di taiwan dan pulang merintas usaha kuliner di kampung halaman wah kita doakan mudah-mudahan usahanya lancar kita sarapan dulu bismillahirrohim hmm hmm biar-biar biar-biar ampunnya ada rasa pedasnya hmm ada hmm tapi ya tidak terlalu pedas jadi sedangkan tapi ada rasa pedas-pedasnya seperti itu hmm wah kalau di Porogo itu kebanyakan lauhnya itu pakai tempe sama pia-pia kalau kaya itu jarang buk salapan dien oh hahaha hahaha eh memang gak hmm hmm cocok nih salapan kan juga sawai wong ini dilatang hmm hmm luar biasa ini lokasinya kalau dari kota itu mungkin sekitar 15 km ke arah selatan cari aja di Google Map warung buktin ya mis terdaftar di Google Map silahkan coba warung di sini siapa tahu cocok untuk alternatif menu sarapan bersama keluarga di tengah perdesaan di tengah sawah coba 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 kita habiskan menu kita hari ini lor ini kita akan lanjut berburu konten kuliner di tempat selanjutnya coba coba ini kopinya sudah lalui tradisinya kalau sarapan pagi itu harus coba 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 kopi oh mantap coba terus yang penasaran karena warung ibu ini mau langsung dilari langsung aja meluncur orang satu yang penting kelab langsung meluncur ini ya oke pokok ini cocok hmm endul utamakan sarapan daripada harapan jadi yang belum sarapan segera sarapan supaya kita bisa kuat menghadapi kenyataan sayurannya ini buruk warung ini 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 kamar mandi jadi aku khawatir ini weh semangat pak semangat oke semangat iya itu mantap lor sawi ini lor kenikir kangkung ingin nyayur ngulup langsung kemburitan kita lanjut pak kita ngopi lanjutkan ngopi oke sehat-sehat pak amin mantap 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 bosku sarapan seperti ini pak waaah ada yang di sawah sarapan sih yang di yang penting keluarga sehat amin amin terima kasih oke, kamu beton, kamu hari ini kamu beton, kamu hari ini hahaha baru alamat ini hahaha oke, apakah ini rusuk-rusuk baru jendengan ini? beton ini? oke, selamat menikmati mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, semoga saja mbak doyo, parah